BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat Ibadahnya masih lancar Imannya masih dikokokan oleh Allah Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa Hari ini kita balik di acara kisah teladan Hari ini kita akan mengkisahkan Sosok sahabat yang sangat luar biasa Gimana gak luar biasa? Dia memiliki teknik perang Yang bisa dikatakan Apa ya? Rambo pun kalah lah kalau versi saya Gimana gak? Karena rasulullah sallallahu alaihi wassalam sendiri Yang udah ngasih label Kepada seluruh para sahabat Kalian kata rasulullah Kalau kalian mau perang Hendaklah kalian berperang dengan gaya Ini sahabat katanya Siapa dia nih pemirsa? Wah Ini salah satu sahabat favorit saya nih Dia adalah Asim bin Sabit Wih Asim bin Sabit Rasulullah bilang Katanya Barang siapa yang mau berperang Hendaklah dia berperang Seperti Asim bin Sabit Emang kayak mana perangnya? Inilah kita akan ceritakan nih pemirsa Kepahlawanannya sangat luar biasa Pokoknya kalau orang denger Asim bin Sabit Bawaannya ingin baca kepalanya Itu khusus untuk orang-orang kapir Tapi kalau kaum muslimin mendengarkan nama Asim bin Sabit Dia merasa bosannya Nih pahlawan sejati Nilai bondinya Nilai buronannya ini Tinggi Termasuk orang yang paling dicari-cari Sama orang kapir Gimana enggak? Sudah ada seorang wanita Yang memberikan label kepada dia Barang siapa yang bisa membawa Kepala Asim bin Sabit Maka aku akan memberikan hadiah yang cukup besar Kata seorang wanita Dari orang kapir kurais Nah bagaimana kah kisahnya? Kok bisa loh? Dia dapat nilai buronan tinggi Kok bisa loh? Orang-orang kok pada ngincer kepalanya Asim bin Sabit Kok bisa? Nih kita akan dengarkan ceritanya Oke Nah pemirsa Ini kisahnya menarik nih pemirsa Ini kita mulai kisah Asim bin Sabit ini Ketika di perang Uhud Kita tahu nih perang Uhud Bahwasannya orang-orang kapir kurais itu Ya rasa marahnya itu Rasa ingin balas dendamnya itu Sangat tinggi Ingin sekali rasanya Orang-orang kapir kurais itu bisa mengalahkan kaum muslimin Untuk membalaskan dendam kekalahan yang terjadi ketika di perang badar Kita tahu nih pemirsa Pas perang badar Orang-orang itu pendukungnya Wah udah menang duluan dia jadi supporternya Itu kok di kampung Nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Mereka pas perang Uhud itu Ini habis-habisan ini Kayak mana cara bentuknya harus menang? Harus bisa dibalaskan dendam Yang selama ini terpendam di dalam hati mereka Supaya di perang Uhud itu mereka bisa menang Wah Jadi mereka mempersiapkannya dengan sangat luar biasa Ada yang udah ngasih nilai buronan kepada orang-orang Udah Misalkan kayak Ini siapa namanya Istrinya Abu Sufyan Yaitu Hindun Hindun binti Utsbah Dia langsung ngasih nilai buronan itu Loh Siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Akanku berikan hadiah Wah Tunjuklah sama dia Kemarin itu siapa ceritanya Itulah ada seorang sahabat ya Yang ditunjuk untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Wah Bener Terjadi itu pas di perang Uhud Gak usah kita ceritain lah yang itu Tapi kita akan menceritakan bagaimana Formasi-formasi dari Orang-orang kapir ini Mereka berperang di perang Uhud itu Dengan membawa pasukan yang sangat banyak jumlahnya Bahkan Pak Mirza Untuk menyemangati Menyemangati mereka Orang-orang kapir korek untuk berperang Mereka bawa wanita-wanita mereka Ya Kalangan-kalangan terhormat mereka Wanita-wanita yang Apalah bisa jadi Kalau istilahnya kayak Ciliders Maju-maju Ayo perang serang terus Ya gitu Dukung dari belakang Oh yang laki Terus berperang Dia di belakang Apa namanya Sorak-sorak Ayo-ayo gitu Wow Dengan melantunkan Sayur-sayurnya Betul Jadi pas perang itu Perempuan-perempuan itu Tadi Itu banyak itu yang ikut Kayak tadi Siapa tadi Hindun binti Utsbah Istri dari Abu Sufyan Ada juga Retoh binti Munabbi Itu istri Dari Amrubin As Kemudian ada juga Namanya Sulafah Binti Saat Itu dia Berangkat Si Sulafah ini Bersama Suaminya Dan ketiga anaknya Anaknya tiga-tiga Dibawa Yuk perang yuk Kita lawan Muhammad Namanya anaknya itu Ada Yang namanya Musafi Aljulas Dan Kilab Tiga anaknya dibawa Semua Perang dia Sama suaminya Sama anaknya Dia dari belakang dukung Jadi yang perempuan-perempuan Tadi itu Bawa rebana Joget-joget Sambil Apa namanya Memberi sorak-sorak Untuk Orang itu yang berperang Jadi Mereka Apa namanya ya Memberi dukungan Ayo-ayo Maju Pakai sair-sair mereka Ya kan Maju Apa namanya ya Mesorak-sorakan lah Sair-saira Lai-lai Panggil aku Si Gorang Abang kalah perang Aku dijadikan Gunima orang Misalnya kayak gitu Dan lain sebagi ya Tapi yang ini Itu buatan saya ya Tapi ini pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih pemirsa Mereka berhasil Umat nih gawat nih Kalau sempat aku kalah Ini apa namanya Perempuan-perempuan kura Ini jadi Gunima orang ini Wah Jadi mereka semangat lah Berperang Walaupun kita tahu Bagaimana endingnya ya Nah Pemirsa yang ramah Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Kisah kelanjutannya Bagaimanakah Kepahlawanan dari Asim bin Sabit Insyaallah Kita akan lanjutkan Setelah jeda Yang berikut ini Kepahlawanan dari Kepahlawanan dari Pemirsa kita balik lagi di acara Kisah Teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat yang sangat luar biasa Yang kata Rasulullah kalau kalian mau berperan ikutilah gaya peperangan dari Asim bin Sabit Gimana ini kita ceritakan di perang Uhud ini Jadi Pemirsa tadi sudah kita ceritakan bagaimana kondisi perang Uhud Orang-orang kapir Qurais itu membawa wanitanya untuk mensorak-sorakkan Bagaimana ngasih semangat sama suami-suami mereka sama orang-orang kapir Qurais Tapi walaupun semangat-semangat Ayo macu, ayo macu, ayo macu jangan mundur dan seterusnya Upanya nih Pemirsa kalah juga Kita tahu kan, bosannya sudah ke pokok mundur nih orang-orang kapir nih Lama kaum muslimin dengan strategi Rasulullah itu yang luar biasa Rasulullah meletakkan bala tentara pemanahnya, snipernya itu di atas sebuah bukit Yaitu bukit Remyu Jadi siapa yang mendekat langsung dipanah Pak, tetak Deket laku nih, pak, kenapa Jadi mereka nggak sanggup ngapa-ngapain Karena mereka itu ada di atas pasukan pemanahan Rasulullah SAW Jadi betul, kesorong mereka Kalah mereka kan Nah, kembali lagi Jadi pasukan kaum muslimin ini udah di atas angin, udah menang Oh, udah menangnya kita Karena orang kapir tadi bawa-bawa perempuan Wah, jadi gonimah banyak Pemirsa Loh, apa namanya, baju-baju besi Kan lari, pahaya loh, pakai baju besi Wah, kudu, kudu, berani Jadi bukain Wah, jadi, wah, gonimah, gonimah Tawaran perang, bawain Jadi sampai pasukan-pasukan yang pemanah di atas itu Itu mereka, walaupun udah menangnya ini kan Gitu kan, beranggapan Turunlah mereka Padahal sudah diamanahi sama Rasulullah Apapun yang terjadi Mau kaum muslimin kalah Mau kaum muslimin menang Kalian jangan turun Kata Rasulullah Ya, gimana lagi Turun juga mereka kan Karena merasa mereka udah menang Ternyata bener Pasukan Khalid bin Walid Nampak, uh, pasukan pemanah si Muhammad ini udah turun nih Ini peluang nih Puterannya Serang dari belakang Udah lah Akhirnya ketika serang dari belakang Uh, kaum muslimin ya mencoba Apalah, menyelamatkan diri kan Menghadang gitu Nampak orang kapir Eh, orang Khalid bin Walid Udah nyerang dari sana Yuk, serang balik Serang balik Kecapit kaum muslimin Udah lah, Pemirsa Disitulah kisahnya Bagaimana Rasulullah Rasulullah S.A.W. Sampai berdarah Ya, pipinya Ya, dan juga Giginya pun Sampai putus ya Kalau dalam cerita Dikatakan seperti itu Jadi Pemirsa yang terahmati Allah S.W.T Kita lanjutkan kembali ceritanya nih Nah, jadi Ketika sudah terjepit Kaum muslimin Ya, mau gak mau Mereka harus Apa ya Mundur Dari formasi Karena memang sudah diserang Kaum muslimin Menyelamatkan diri masing-masing Sampai akhirnya banyaklah yang berguguran Kaum muslimin Ya, di Kala itu di Medan Uhud Dan kaum kapirnya Banyak juga yang berserah Jadi sampai Wah, Abu Subian Apa lah ya Naik bu pinggang Mana namanya Abu Bakar Eh, mana namanya Muhammad Katanya Gak nongol suaranya Huh, sombong lah dia Loh, mana yang namanya Abu Bakar Kata Kata Abu Subian Gak ada juga Mana yang namanya Umar Umar bin Kotop Ada gak orangnya Wah, Umar bin Kotop Pantang dipancing Gak dipancing aja Maju dia Maju lah Umar Aduh, raku orangnya Apa, sok paten lah Abu Subian Hei Kamu lihat nih Hari ini adalah pembalasan Ketika kami kalah di Perang Badar Kalian Orang-orang kaum muslimin Kalian kalah hari ini Oh gak Kata Umar Kami gak kalah Gimana kami bisa kalah Bisa Gimana kamu bilang kami kalah Wong Korban kami yang meninggal itu Ya Itu semuanya masuk surga Sementara kalian yang meninggal terkapar Tuh, tuh Banyak tuh Kalian semuanya masuk neraka yang mati itu Wow Diem Abu Subian Gak bisa dia Debat sama Umar bin Kotop Jadi pembelasan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Setelah peperangan Nah tentunya Kaum muslimin itu Dan juga orang-orang kafir Ya Mencari korban-korban dari peperangan tersebut Dicarinya Mana yang meninggal Wah Tau lah mereka bersenang Bergembira Ya Si Siapa tadi namanya Si Hindun binti Utsbah itu kesenangan Wah Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal Ada yang sangking gerennya itu Dendengnya itu Diiris kupingnya Diiris hidungnya Ya Dibelah perutnya Diambil jerohannya Pokoknya dicincang-cincang lah Pemirsa Ada yang dijadikan Sangking gerennya mereka Tuh kuping Hidung Potongan itu lah pokoknya Itu dijadikan kalung Wah Jadi penghias mereka Ada yang jadi gelang kaki Wuh Baga-baga lah mereka Wah Semuanya mereka berbahagia Dengan yang kemenangan Gak seberapa itu Pemirsa Kemudian Ya tadi ada Hindun binti Utsbah Kemudian Perempuan-perempuan mereka Juga mencari Keluarga mereka Termasuk lah tadi Si Siapa tadi namanya Si Sulafa binti Saat Ya Nah Sulafa binti Saat juga Mencari keluarganya Karena dia tadi berangkat Bareng suaminya Bareng ketiga anaknya Siapa tadi anaknya tadi namanya Ya anaknya tadi ada namanya Musafi Ada juga Aljulas Dan juga Kilap Cari ini Kok gak ada ya suamiku Tunggu-tunggu Tungguin Loh gak pulang-pulang Atau jangan-jangan dia jadi korban Korban peperangan Anakku Tiga orang Gak pulang-pulang Suamiku gak pulang-pulang Waduh Carinya lah Dikarinya Ditumpukan mayat Gak adanya Kesono lagi lah Cariin Cariin sama si Sama si Sulafa Sulafa cari 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 Jumpa ada Kayak orang tekapar Darahnya muncrat-muncrat gitu kan Gleber-gleber gitu Ditengok kayak suaminya gitu Tengok-tengok Pas tengok mukanya Nangis tuh Berok-berok Rupanya betul suaminya Pemirsa Meninggal dunia suaminya Jadi dia Perlunya Wah lah bang Kok meninggal Kok lah bang Kok berang Bang Waduh kita menang Tapi kok malah mati Bang Udah gitu Udah gitu Pemirsa Ini suamiku Anak kundi Anak kundi Dicarinya Gak jauh dari situ Nampak anaknya ketiga Bici Situ Kapar semua Meninggal dunia Wah makin histeris Kayak singa Perempuan lagi ngamuk Wah Kayak mana Anakmu mati Di tengoknya Si Kilap Sama si Sapa Musafi Ya Allah Meninggal Dunia langsung Tapi tengok si Siapa Alu Julas Itu masih ngorok-ngorok Masih Apa namanya Mendeketnya Sakaratul Maut Langsung dia cepet Di pangku anaknya Wah lah Lih Sapa si Bunuhku Anaknya Di detik-detik Napas terakhir Mau ngomong Tapi payah Susana Namanya orang Apa Orang Sakaratul Maut Hingga akhirnya Dia bisa ngasih kudi-kudi Ngomong pelan-pelan Disebutlah Nama Yang bunuhku Asim bin Sabit Mati Abis itu Meninggal Wah Apa enggak Si Sulafah ini Makin menjalin-jalin Asim bin Sabit Pemirsa yang ditamati Allah SWT Ternyata Asim bin Sabit Bisa membunuh Ketiga anak Dari Sulafah Itu tiga anak Yang mati Tiga tip kata kapar Itu kata Si anaknya Itu yang bunuh Adalah Asim bin Sabit Bagaimana bisa Insya Allah Kita akan lanjutkan Kembali ceritanya Setelah Jeddah Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita masih menceritakan Sosok pahlawan Yang sangat luar biasa Yaitu Asim bin Sabit Tadi kita udah ceritakan Bagaimana Asim bin Sabit Dapat membunuh Tiga orang Sekaligus Ketika itu Di medan Perang Uhud Nah Jadi pemirsa Jadi si Sulafah ini Ya Karena Anak Dan suaminya itu Meninggal dunia Di perang Uhud Abis Akhirnya Akhirnya dia pun Bernazar Ketika dia memeluk Jenazah anaknya Dia memeluk Bangkai anaknya Yang baru saja Meninggal Yaitu Si Al Julas Woy Orang-orang Kapir Kurais Oh gak bilang kapir Ya sih Woy orang-orang Kurais Dengarkan Nazarku Sesungguhnya Siapa yang bisa Membawa Mati Ataupun Hidup Asim bin Sabit Yang bisa Membawa Kepala Dari Asim bin Sabit Aku akan Memberikan Hadiah Yang Sangat Sangat Besar Orang-orang Kurais Dengar Uh Semangat lah Asim bin Sabit Singgih Asim bin Sabit Aku kenal Asim bin Sabit Udah lah Semua Orang Berlomba-lomba Untuk membawa Kepala Dari Asim bin Sabit Karena udah Dijanjiin Sama si Sulafa Itu bakal Dikasih hadiah Yang sangat luar biasa Oke bentar Yang ngopi dulu Kita Udah dibuatin Bismillah Baik Kita lanjut lagi Jadi dibuat Asim bin Sabit Siapa yang bisa Bawa pulang Kepala Dari Asim bin Sabit Akan diberikan Hadiah yang besar Tanya Sulafa Itu apa Kepala Asim bin Sabit Kalau cuma untuk Tahu Dia udah mati Kan gampang Apa katanya Aku gak sepuas itu Aku untuk Nanti Kepala Asim bin Sabit itu Tengkoraknya Mutak ambil Kepala tengkoraknya Itu mutak buat Jadi Ceret Minum komar Jadi gelas Minum komar Itu Minuman keras Komar Siram di Kepalanya Asim bin Sabit Tak minum Untuk Menghilangkan Rasa Dendamku Kepada Asim bin Sabit Masya Allah Sebegitu Dendamnya Si Sulafa Binti Saad Kepada Asim bin Sabit Mana gak Anaknya Tiga Mati Semua tekapar Di Medan Uhud Siapa yang bunuh Asim bin Sabit Bahkan Suami tercintanya Juga meninggal dunia Oke lah Suami bisa cari lagi Anak gimana Anak cinta Darah daging Tiga orang Kalau satu Mesti ada dua lah Tiga-tiganya Tekapar Semua Meninggal semua Gimana Tidak Hancur hati Seorang ibu Jadi Sulafa Ini memang Betul-betul Dia dendam Kali Sama Asim bin Sabit Akhirnya Ibu Mirsa Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka pun Semua pulang Dari Medan Uhud Orang Kapir Quraish Pulang ke Mekah Kaum muslimin Juga pulang Ke Madinah Mereka Saling bercerita Sedap Sedap Pas perang Orang kapir Bangga Kali Menasih kita Akhirnya Kita bisa Memukul Mundur Kom muslimin Walaupun Banyak juga Meninggal Kasian juga Si Sulafa Tewas Jadi janda Kemudian Anaknya Tiga biji Ninggal Katanya Yang bunuh Asim bin Sabit Itu Katanya Siapa yang bisa Bawa pulang Kepala Asim bin Sabit Dikasih Sulafa Itu hadiah Bener Coba Tersabar Berita Tentang Saim bara Nilai Buronan Dari Asim bin Sabit Nah Sementara Kalau muslimin Menceritakan juga Wah Hebat kali Si apa itu Kemaren Perangnya Asim bin Sabit Abis Anak Sulafa Di bumuhnya Tiga orang langsung Kok bisa ya Hebat kali Asim bin Sabit Kalian gak denger Mungkin Lupa Kalian Kemaren Bukankah Sebelum berperang Rasulullah Itu pernah nanya Sama Asim bin Sabit Karena kita Asim bin Sabit Terkenal Kalau berperang Itu hebat Emang Ceritanya Jadi Rasulullah Kemarin nanya Wahai Asim bin Sabit Bagaimana Caramu berperang Asim bin Sabit Akhirnya menceritakan Ya Rasulullah Aku berperang Seperti biasa orang berperang Tapi aku Teknikku Kalau dia jauh Kira-kira ada Sekitar 100 hasta Aku pakai Anak panah aja Dia mendekat Kupanah Mendekat Kupanah Mendekat Kupanah Nah Kalau udah mulai Dekat lagi dia Ada lagi yang lebih mendekat Aku pakai toba Nah Dekat lagi Tak toba Sampai toba Kupatah Tak toba Nah Kalau masih ada lagi Yang bisa mendekati diriku Barulah Satu lawan satu Kukluarkan pedangku Lawan dia Gitu nya Rasulullah Kata Asim bin Sabit Oh Kayak gitu Teknik peperangan Yang diberikan anjuran Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nah ini Pemirsa Ini Ini gaya perang Yang di Apa namanya ya Yang sudah direkomendasikan Kepada seluruh komunislimin Kalau kalian berperan Gayanya seperti itu Kalau dari jarak jauh Jangan pakai pedang Lempar pedang Gawat nanti kita Apalagi nembakan kami Kami Haduh Nggak bisa Itu hanya film Jadi Dipakai panah Atau kalau sekarang Pakai tembak Kalau kira-kira Agak deket sikit Itu pakai tombak Sampai Tombak kalian itu Betul-betul ketancep Sama orangnya Kalau kata Asim bin Sabit Sampai patah Tombak kalian lah Kalau dia bisa mendekat lagi Barulah duel One by one Satu lawan satu CG by CG Awan Mau pakai apa Pedang Macu-macu Langsung Nah pemirsa yang Terhamati Allah Begitulah Teknik berperang Asim bin Sabit Sehingga Rasulullah S.A.W. Memberikan Sebuah penghargaan Rekomendasi Legalisasi Dari Gaya berperang Asim bin Sabit Terbukti Dia bisa mengalahkan Tiga bersaudara Itu yang diceritakan pemirsa Yang mati tiga Belum lagi Yang gak diceritain Mungkin di dalam Peperangan Uhud tersebut Asim bin Sabit tuh Membunuh lebih Daripada tiga orang Tapi karena yang terkenal Anak Asim Sulafah Tiga-tiganya mati Di tangan Asim bin Sabit Makanya Asim bin Sabit pun Menjadi Apa ya Terkenal seketika Di kalangan orang Qurais Karena tadi bisa membunuh Tiga saudara Atau tiga Dari anak Si Sulafah Binti Saat Pemirsa yang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Orang-orang kafir Qurais Bisa mendapatkan Kepala Dari Asim bin Sabit Apakah Asim bin Sabit Bisa tewas Di tangan Orang-orang Kafir Qurais Insya Allah Kita akan ceritakan Di episode berikutnya Karena hari ini Waktu itu udah habis Jadi saya disini dulu Untuk itu Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan Antum dan Antuna Semuanya Kami tutup dengan doa Kafir Majali Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh